Seribu paket Imlek ini tidak hanya menyasar warga yang merayakan Imlek saja, namun juga bagi warga yang tidak mampu. Karena menurut Ketua Panitia, Syiat Cincung atau Biasa Disapa Atong, esensi utama adalah saling berbagi kepada sesama, terlebih pada masa pandemi COVID-19. Perayaan Capgome 2021 di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dipastikan tidak akan melibatkan kerumunan masa. Hal ini sesuai surat edaran Gubernur Kalbar dan peraturan pemerintah pusat maupun daerah terkait perayaan Capgome tahun 2021 yang ditiadakan lantaran masih situasi pandemi COVID-19. Untuk malam tahun baru Imlek, tepatnya tanggal 11 atau 12 Februari mendatang, hanya diadakan ritual dan kebaktian di kelenteng maupun pihara di Kecamatan Pemangkat, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan untuk kegiatan berikutnya, tanggal 12 Februari tahun ini akan kita merayakan Hari Raya Imlek 2572. Kegiatan yang kami laksanakan seperti biasa itu hanya ritual dan kebaktian di malam tahun baru Imlek, yaitu di tanggal 11 Februari sampai tanggal 12 Februari, itu ada ritual dan kebaktian di kelenteng-kelenteng dan pihara-pihara yang ada di Kecamatan Pemangkat. Meski perayaan seremonial ditiadakan, pihak dari Panitia tetap melaksanakan kegiatan tahunan seperti bakti sosial dengan membagikan seribu paket sembako.